Reformata Atau bisa menghubungi Jakarta melalui 021-392-4229, 021-392-4229, atau melalui SMS di 0811-991087, 0811-991087. Salam sejahtera para pendengar yang terkasih, selamat bertemu kembali dengan Yayasan PAMA, pelayanan media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bikman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, tabloid yang terbit sekali sebulan. Dapatkan juga buku-buku karya Pendeta Bikman Sirait dan kaset kotbah yang sudah tersedia puluhan serinya. Semuanya dapat Anda peroleh di toko-toko buku Kristen di kota Anda atau agen Reformata setempat. Seluruh keuntungan dari hasil penjualan akan digunakan untuk membiayai pelayanan media dan pendidikan di PD Saan melalui Yayasan Mika yang juga didirikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Doakan pelayanan PAMA lainnya di kota Jakarta, Bandung, Solo, Surabaya, Makassar, Medan dan menyusul kota-kota lainnya. Kini tibalah saatnya kita menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bikman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Sesuara yang kekasih, kembali kita bertemu, salam sejahtera bagi setiap saudara dimanapun saudara berada. Sesuara yang kekasih, hari ini kita akan memikirkan bagaimana manusia, agama dan budaya di dalam konteks sikap pembaruan. Kalau berbagai hal, sikap-sikap manusia terhadap budaya sudah kita bicarakan, sekarang kita akan membicarakan bagaimana orang yang mengambil sikap pembaruan. Matius pasal yang kelima ayat 45, saya akan bacakan untuk kita. Matius pasal 5 ayat 45, demikian firman Tuhan. Karena dengan demikian kamu akan menjadi anak-anak bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat, dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar, dan orang yang tidak benar. Kemudian pasal 6 ayat 26, saya akan bacakan untuk kita. Panahlah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kemudian ayat 30. Jadi jika demikian alam mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sosotera, bagian-bagian ini tidak bisa lepas kita baca begitu saja, tetapi perlu kita sikapi untuk jelas. Artinya begini, di dalam pemahaman-pemahaman seperti ini, sosotera kita melihat bahwa Tuhan memberikan matahari bukan hanya untuk orang yang baik, tetapi juga untuk orang yang jahat. Demikian juga sebaliknya. Lalu dalam sistem nilai hidup ini, Tuhan memelihara bukan hanya saudara yang beriman, tetapi juga burung-burung yang jelas-jelas tidak mempunyai iman. Tetapi sebagai ciptaan Tuhan, dia pelihara. Sehingga ada satu sistem yang dikelola oleh Tuhan. Nah, jadi sosotera, di sini ada satu sikap lagi, yaitu satu sikap dualis, di mana Kristus dan kebudayaan dipandang berada dalam paradoks. Ini mirip-mirip dengan sikap antara pembaruan dan perpaduan. Jadi itu, saya agak lewatkan dulu itu ya. Nah, saya tidak membahas itu. Tetapi sosotera, yang perlu kita memikirkan adalah bagaimana pemikiran-pemikiran yang paling jelas, yang paling tuntas dulu, di dalam pemahaman pembaruan. Jadi, di dalam pemikiran-pemikiran seperti ini, kita melihat bukan kita terjebak kepada konsep sintetis. Seperti yang saya sudah bicarakan minggu lalu, tesis, antitesis, lalu sintesisnya apa, begitu kan ya. Tetapi bagaimana kita mau memperjelas, memandang, Alkitab itu sebenarnya pesan apa sih? Bilang apa sih? Semua pandangan-pandangan itu mempunyai unsur atau ayat-ayat pendukung. Tetapi sosotera, di dalam hal ini kita tidak boleh memperkosa Alkitab. Nah, istilah memperkosa Alkitab sengaja saya pakai, supaya sosotera sadar dan mengerti bahwa banyak sekali memang orang berkotbah, memakai ayat Alkitab dan memperkosa ayat itu sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kehendaknya. Lalu jemaat yang awam, dengar kotbah, amin-amen langsung begitu ya, karena dari Alkitab. Tetapi tidak lagi mampu bersikap kritis, sebenarnya begitu enggak. Misalnya kalau saya baca ayat yang tadi, itu kan comot-comot, sudah, ayat-ayat, ayat, begitu ya. Tapi kalau sosotera melihat konteksnya, sosotera penting memahaminya. Konteksnya itu apa? Nah, waktu saya comot tentu saya harus lihat konteksnya apa, dan lalu saya mau bicara maksudnya kemana, begitu. Karena Anda mungkin membaca semuanya. Nah, oleh karena itu sosotera, di dalam bagian-bagian sini seperti sosotera hati-hati. Karena banyak orang mengambil ayat lepas dari konteks. Nah itu tidak boleh, ya. Jadi memperkosa ayat Alkitab. Sehingga pandangan-pandangan baik yang ekstrim, seperti yang saya bicarakan di waktu-waktu yang sudah lampau sosotera, semuanya seakan-akan mempunyai prinsip-prinsip, semuanya seakan-akan menarik dari Alkitab. Baik yang itu akomodatif sifatnya, ya. Atau yang merupakan sikap perpaduan, ya. Lalu kemudian kita melihat juga bagaimana sifat-sifat yang lain yang ditonjolkan di dalam konsep-konsep yang muncul, ya. Sehingga semuanya seakan-akan baik adanya, maupun di dalam perpaduan, ya. Yang seakan-akan menemukan antara sintesis dan yang merupakan sintesis antara tesis dan antitesis. Nah, sosotera, kita melihat bahwa alasan-alasan dari sikap pembaruan terhadap budaya adalah pertama, ya. Pandangan ini setuju, ya, dengan radikal. Dengan pandangan yang radikal pertama, bahwa budaya berdosa. Budaya itu berdosa memang. Karena manusia jatuh dalam dosa, seluruh sistem sudah berdosa. Keperdosaan merusak yang paling paling daripada manusia adalah sistem. Sistem berpikirnya, sistem bertindaknya. Di dalam berpikir tentang Allah, di dalam berpikir tentang sesamanya, manusia memang sudah rusak. Tidak lagi penghargaan terhadap sesama. Bayangkan, seorang Adam yang begitu cinta kepada seorang Eva, Hawa, begitu ya, bisa mempersalahkan Hawa dengan mengatakan kepada Tuhan, bahwa perempuan yang kau berikan, dia yang memberikannya pada aku. Sika mempersalahkan Hawa, sekaligus mempersalahkan Tuhan yang sudah memberikan Hawa kepadanya. Maka pada waktu itu, relasi ke atas agama, relasi ke samping budaya, yaitu relasi kepada Allah dan kepada Hawa, sudah hancur dua-duanya. Nah, sistem pada waktu itu menjadi satu sistem yang menguntungkan diri sendiri, yang mengutamakan diri sendiri. Betul, jadi manusia berdosa, budaya rusak. Sehingga, artinya kita harus berhati-hati terhadap hal-hal seperti ini. Tetapi sesutara, itu tidak berarti budaya itu langsung harus dibuang. Nah, ini yang tidak benar, Toh. Tidak berarti budaya itu harus dibuang, tetapi bagaimana dikembalikan kepada titik yang seharusnya? Bagaimana dikembalikan kepada fungsi yang seharusnya, yang Tuhan kendaki? Itulah yang jadi masalah. Dia tidak boleh dihilangkan, atau dia tidak boleh juga diagungkan, atau dia tidak boleh diinjak-injak, tetapi dikembalikan pada tempatnya. Karena kalau kita bilang kita mau membuang budaya, maka kita juga harus membuang agana. Ini kan gawat, karena manusia tidak mungkin sebagai manusia beragama tanpa budaya, atau manusia menyebut dirinya berbudaya tanpa agama. Tidak mungkin. Komunis sekalipun adalah membantah keberadaan Allah. Dia tidak mau tahu, dia tidak mau percaya kalau Allah itu ada. Dia mau menyangkal keberadaan Allah. Itulah permasalahannya. Dan itu menjadi agama bagi dia. Jadi, saudara, jangan pikir manusia ini bisa lolos dari dua hal itu. Tidak mungkin. Manusia perlu berrelasi dan itu disebut budaya, sesudara. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa kemudian mengambil sikap sangat mengagungkan, sangat liberal begitu, lalu menerima begitu saja tanpa risaf, atau juga menolak dan membuangnya begitu saja. Di sini kita perlu harus hati-hati, sesudara yang kekasih. Di sinilah kita perlu bertindak dan menunjukkan bahwa sikap menolak atau sikap langsung menerima tidak boleh, tetapi tidak berarti juga kita mengembalikan kepada sikap sintetisnya. Artinya ambil tengah-tengah deh. Kayak apa maunya? Bukan. Mengembalikan kepada apa yang dikendaki Kristus. Nah, ini menjadi penting bagi kita, sesudara. Nah, oleh karena itu pergumulan-pergumulan ini sebetulnya tidak seterhana, kan? Karena mengembalikan kepada Kristus itu menjadi sangat yang sulit. Nah, ini yang perlu kita pikirkan sebagai orang Kristen. Di dalam sikap yang kritis. Karena ini menuntut dari kita. Kemauan berpikir menuntut dari kita. Kemauan untuk memahami persoalan-persoalan yang memang sulit adanya. Yang kedua, perlu kita mengerti juga bahwa Kristus bukan mengatasi. Kristus sudah datang ke dalam dunia untuk mengatasi dunia ini, sesudara. Hati-hati. Karena kalau itu yang dia mau kerjakan, malah mungkin dia mau disalib. Kalau Kristus datang ke dalam dunia ini hanya sekedar mengatasi dunia ini, gampang sekali. Dia kirim malaikatnya, dia bakar, dunia ini beres sudah. Iya, kan? Tetapi bukan berarti Kristus tidak mengatasi dunia. Itu dua hal yang berbeda, ya. Kristus datang ke dalam dunia untuk apa? Untuk menebus. Memperbarui manusia yang berdosa. Jadi ini beda dengan sikap sintetis atau perpaduan, begitu loh. Nah, di sini perbedaannya. Karena perpaduan mengambil coba sintesisnya, kan, begitu. Antara tesis dan antitesis. Antara sikap ekstrim menolak dan ekstrim menerima. Bukan itu. Jadi kita mesti melihat bahwa Kristus datang ke dalam dunia, bukan mengatasi dunia. Tetapi menebus dunia dari dosa. Dan memperbarui dunia yang berdosa supaya boleh kembali kepada Bapak di dalam surga. Itu sebab dia menuntut, hendaklah kita kudus sama seperti Bapak di surga kudus. Bukan ke demikian, susudah. Dia memperbarui dunia ini. Dia menebus dunia ini. Nah, untuk itu dia harus membayarnya dengan darahnya di atas kayu salib. Dia mati. Dia menebus dunia ini. Dia memperbarui dunia ini. Itu sebab dengan sabarnya. Dia melayani semua golongan dan semua lapisan. Tua, muda, pria, wanita. Orang terhormat dan orang yang hina. Dengan sabar dia layani dengan penuh cinta kasih. Dia menuntut, membimbing mereka satu persatu. Jadi, disini, saudara-saudara, kita mesti berhati-hati untuk memandang seluruh konsep-konsep yang ada di dalam Alkitab. Menempatkan tepat pada tempatnya. Jangan salah mengerti kalau saya katakan Kristus datang bukan untuk mengatasi dunia. Karena dia datang memperbarui dan menebus dunia. Bukan karena dia tidak bisa mengatasi dunia. Nanti kan dia bilang dia akan datang kedua kalinya. Untuk menghakimi dunia ini. Nah, itu baru selesai. Tujuan dia pertama datang bukan untuk itu. Jadi, hati-hati sekali. Jadi, jangan salah mengerti akan hal ini, saudara-saudara. Kiri atau ekstrim kanan. Tetapi, menempatkan segala sesuatu tepat pada waktunya. Tidak bermaksud mengkonfrontatifkan. Atau tidak langsung bermaksud untuk memadukan. Atau dengan mudahnya menerima. Tetapi, dengan menempatkan tepat apa yang Tuhan mau. Dan kita belajar di sana. Tuhan adalah yang menciptakan langit bumi dan segenap isinya. Ya. Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus manusia berdosa. Juga iya. Betul kan? Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk beragama. Iya. Maka dia menuntut supaya manusia mencintai dan mengasihi Allah dengan segenap jiwa dan rakanya. Tapi, Tuhan juga menciptakan manusia sebagai makhluk berbudaya. Bukan? Supaya manusia juga mampu mengasihi sesamanya. Maka relasi vertikal dan relasi horizontal, kedua hal itu berjalan. Jangan main comot satu-satu aja dong. Ya. Jangan terus mau gagah-gagahan, main terima aja. Tetapi, jangan terus mau rasa rohani-rohanian lalu main tolak saja. Atau menyederhanakan saja, padukan saja keduanya. No. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara aku yang kekasih. Di dalam hal-hal seperti ini, kita mesti betul-betul serius memperhatikan kehidupan sebagai orang Kristen di dalam dunia ini. Manusia memang berdosa. Sehingga salah arah. Tetapi, persoalan kita sekarang bukan melanjutkan arah yang salah itu. Tetapi, bagaimana justru mengembalikan kepada titik yang semula. Bukan membelokkan arah yang salah itu. Tapi, mengembalikan kepada titik yang semula. Itu yang jadi penting. Ya. Jadi, yang satu tadi coba mau mengikuti arah. Yang satu coba membelokkan arah. Tapi, sama-sama ngaur. Yang satu belok kiri. Makin jauh. Jauh juga, kan? Yang satu ikutin aja arahnya lurus. Makin jauh. Jauh juga. Jauh dari mana? Dari titik semula. Lalu datang yang di tengah-tengah. Perpaduan. Coba bikin. Diambil garis. Antara yang ke kiri dan yang lurus. Lalu bikin titik. Ya, sama aja. Miring juga, seserah. Lari juga. Karena titik semula makin jamaah, makin jauh ditinggalkan. Padahal mesti kembali ke titik semula. Yang namanya bertopat kan itu, kan? Kembali. Berbalik. Gitu toh. 180 derajat istilahnya begitu ya. Berbalik ke belakang meninggalkan yang lama. Berbalik ke belakang menuju kepada Kristus. Titik semula. Yang menciptakan kita dalam kondisi yang sempurna baik. Dan tidak berdosa. Tetapi kemudian yang kita rusak. Nah. Tetapi sesudah. Di dalam sikap pembaruan ini, juga harus hati-hati begitu ya. Bukan tidak ada kelemahannya begitu loh. Ada juga kelemahan dalam sikap-sikap seperti ini. Pertama, dia menjadi tidak sempurna karena memang tidak ada konsep yang sempurna dari manusia. Ini perlu kita sadari sama-sama ya. Jadi saya harap sebenarnya kalau kita belajar Alkitab. Entah ikut denominasi atau gereja manapun. Coba-cobalah belajar untuk tidak menjadi sangat sombong. Begitu ya. Lalu menganggap diri kita paling super, paling hebat. Tetapi itu bisa dimengerti, Saudara-saudara. Biasanya orang akan merasa dirinya paling hebat dan paling super. Kalau pengetahuannya sedikit. Makin banyak dia belajar. Makin banyak pengalaman hidupnya. Makin banyak yang diketahuinya. Saya percaya makin rendah hatinya. Ini penting. Tetapi kalau banyak yang dipelajarinya, kurang pertemuannya dengan Tuhan. Tinggi hatinya. Lalu dia merasa dekat dengan Tuhan. Dia merasa banyak belajar. Merasa loh ya. Merasa banyak belajar. Belum tentu sudah banyak belajar kan. Merasa dekat dengan Tuhan. Belum tentu dekat dengan Tuhan. Tapi orang seperti ini banyak. Paling merasa dan merasa. Ini paling gawat. Karena seringkali dia merasa sudah rendah hati. Dan merasa sangat benar. Nah ini yang paling gawat. Karena merasa sangat rendah hati. Berarti kan tidak rendah hati. Merasa sangat benar kan. Berarti tidak benar toh. Nah. Orang-orang seperti ini harus terhindar. Dan saya berharap. Saudara bukan salah satu diantaranya. Hati-hati. Jadi. Kesadaran kita memang ada konsep yang tidak sempurna dari manusia. Bagaimanapun ini adalah usaha kita. Memahami apa. Yang ada di dalam dunia ini. Nah. Sesudara. Sesudara. Tetapi kita harus berhati-hati di dalam hal ini. Yaitu. Kita juga melihat bahwa sikap ini sangat penting juga. Ya. Dibandingkan yang lainnya. Dia sangat seimbang dalam mengamati dan menilai. Ini penting untuk kita lihat ya. Jadi dia sangat seimbang dalam mengamati dan di dalam menilai. Hanya memang kalau dibilang memperbarui sejauh mana yang diperbarui. Kan begitu jadi masalah ya. Seluruhnya atau separuhnya atau bahananya. Nah ini juga tidak sederhana. Pembaruan itu terjadi di mana? Pada saat bertobatan atau bagaimana? Atau bisa orang diperbarui budayanya tapi anda tidak mengenal Tuhan? Karena ternyata banyak orang di dunia ini yang baiknya luar biasa berbudaya sangat tinggi. Tapi bukan orang Kristen. Sebaliknya banyak orang Kristen hidupnya budayanya tidak karu-karuan. Nah ini kan bikin orang bingung ya. Lalu kita mulai tanya ini yang mana yang diperbarui kan begitu seserah. Ini pertanyaan serius yang perlu dipikirkan. Itu sebenarnya membuat orang di dalam dunia ini selalu confused. Selalu bingung terhadap satu pemahaman kebenaran Alkitab. Bingung bukan karena Alkitabnya membingungkan. Bingung karena manusianya memang tidak mampu mengerti Alkitab yang perfect. Yang sempurna itu. Habis manusianya tidak sempurna sih. Alkitab menuntut supaya kita mengenal Allah. Mencintai dia, mengasihi dia, dan mengasihi sesama kita. Tapi nyata-nyatanya kita tidak mampu. Kita menjadi makhluk beragama tapi merusak kiri dan kanan. Kita berusaha menjadi orang yang baik. Tapi tidak mau tunduk kepada Allah karena merasa kita mampu berdiri sendiri. Nah oleh karena itulah menjadi orang Kristen. Cross. Salib. Salib yang sangat penting di dalam hidup keimanan orang Kristen menjadi titik temu di dalam pergumulan-pergumulan yang sangat sulit. Dan pergumulan-pergumulan atau titik temu pergumulan itu adalah merupakan titik temu pergumulan setiap hari yang akan kita jalani. Karena setiap hari ada pergumulan baru. Pertemuan titiknya cuma satu. Di dalam kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Yang bersumber dari kasih yang Allah sudah nyatakan kepada kita. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah jadi sikap seperti ini mempunyai kelebihan. Yaitu sistematis di dalam pola pikirnya ya. Lalu dia mengikat diri kepada fakta. Atau kesaksian Alkitab. Dia tidak menjadi ekstrim. Tapi dia berjalan setahap demi setahap. Perlahan demi perlahan. Dia masuk dalam proses yang sedang terjadi. Dia terus mengadakan satu proses-proses pembaruan seturut dengan pimpinan roh Tuhan yang memperbarui zaman ini. Tetapi dia juga belajar tunduk melihat situasi. Hal-hal tertentu yang seringkali tidak mampu untuk dijelaskan. Yang tidak mampu untuk dimengerti. Nah oleh karena itu semangat inilah sebenarnya yang penting ada dalam sikap hidup orang-orang percaya. Satu semangat untuk memperbarui dunia ini. Satu semangat untuk memperbarui budaya. Bukan membuangnya. Atau langsung merangkulnya. Atau memilih diantara keduanya. Dan memadukannya. Tapi satu sikap yang berbeda dengan perjalanan zaman ini. Satu sikap yang berbeda dengan selera zaman ini. Sikap memperbarui. Seperti Kristus sudah memperbarui dunia ini. Nah oleh karena itu saudara-saudaraku. Karena sikap-sikap seperti ini menuntut satu keseimbangan yang serius. Maka kita dituntut memahami Alkitab dengan lebih baik. Perlu membaca Alkitab dengan baik. Nah kalau saudara baca satu ayat. Saudara tidak boleh langsung menerjemahkan satu ayat. Saudara mesti baca satu perikob. Selesai dulu satu perikob gitu loh. Ya sehingga saudara mengerti arahnya kemana. Tujuannya kemana. Misalnya saja dah. Saya ambil contoh. Dalam membaca Alkitab begitu ya. Ada ayat mengatakan dalam Injil Matius. Dimana dua tiga orang berkumpul dalam namaku. Aku hadir disana. Begitu ya. Nah kalimat Yesus ini lalu disitir oleh banyak hamba-hamba. Apa namanya hamba Tuhan pun. Ya maupun khususnya mereka-mereka yang memimpin kebaktian begitu ya. Yang jadi MC begitu kan. Lalu mengatakan saudara-saudara Tuhan berkata dimana dua tiga orang berkumpul dalamnya namanya. Dia hadir dan begitu ya. Nah lalu mengatakan. Puji Tuhan. Kita bukan dua gitu loh. Kita lebih dari dua. Nah itu saudara bisa lihat di dalam Matius pasal 18 ayat 20. Padahal kalau saudara lihat konteks. Nah dari mulai ayat 15 sampai ayat 20. Maka saudara akan kaget. Karena itu bukan bicara soal kehadiran Allah. Bahwa ada dua orang berkumpul Tuhan hadir. Oh kasian dong kalau MC-nya datang duluan sendiri. Jadi apa Tuhan gak hadir? Gawat benar. Asumsi seperti ini tentang kehadiran Allah. Nah ini kan kita harus hati-hati. Padahal itu bicara tentang pengadilan. Kalau ada satu orang saltu salah. Dihadili oleh satu orang yang lain. Diomongin begitu ya. Lalu ada satu saksi yang mengatakan betul dia salah atau dia tidak salah. Maka keputusan itu menjadi sah. Itu loh maksudnya. Tuhan disitu hadir kebenaran. Tuhan dinyatakan. Nah saudara bisa compare itu ke dalam perjanjian lama. Yang memang sudah jelas-jelas ada aturan mainnya disana. Begitu loh. Sehingga di dalam hal-hal seperti itu. Kita gak jadi sembarangan gitu loh. Nah itu maksudnya. Nah jadi. Dengan memperhatikan hal-hal begini. Kita tidak mudah-mudahnya terjebak. Sehingga dengan memperhatikan. Di dalam kitab Musa. Khususnya dalam kitab ulangan. Tentang peraturan pengadilan. Jadi jelas. Oh maksudnya itu. Tapi kalau baca satu ayat. Salah ngerti dah. Tapi kalau ada satu perikok. Jadi jelas dah. Begitu ya. Nah ini penting. Supaya. Saudara. Hati-hati. Ya. Nah. Karena itu. Yang kedua saudara-saudara. Yang diperlukan juga dari kita adalah. Kita berani bersikap kritis. Secara kontinu. Jangan satu kali kalau lagi beda aja. Wuduh saudara khususnya setengah mati. Begitu setuju aja. Gak mau mikir lagi. Begitu ya. Gak boleh. Gitu loh. Jangan hanya karena yang ngomong teman saudara. Dan rasanya deket. Terus main yakin aja. Karena dia pendeta saudara. Yes. Terima. Begitu ya. Coba orang lain ngomong. Saudara langsung bantang. Gak karu-karuan. Begitu. Yang gak boleh gitulah. Iya. Saudara kritis pada siapapun. Kepada pendapat apapun. Tapi kalau benar. Akui benar. Kalau salah. Pertanyakan. Tapi kritis bukan untuk mau gagah-gagahan. Mau ribut-ributan. Enggak. Saya sangat sedih sekali mendengar banyak kotbah. Iya. Kadang-kadang ini sangat menarik. Menurut ukuran beberapa orang. Waduh pendengarnya bisa ribuan puluhan ribu. Tapi kadang-kadang ngajarannya aduh menyedihkan sekali. Menyedihkan sekali. Sampai ada tokotop dari Amerika yang datang ke Indonesia ini. Sudah kotbah darur-dardur pulang. Lalu ngomong dari Amerika sana. Minta maaf. Karena apa yang saya ajarkan banyak yang salah katanya. Apa gak kawat begini susah? Lah yang denger dia minta maaf itu. Belum tentu semua yang denger dia kotbah denger kan. Tapi mereka sudah kadung percaya. Sudah keburu percaya dengan apa yang diajarkannya. Enggak taunya salah gak karu-karuan. Hati-hati. Nah di Amerika memang ada suatu suasana keterbukaan ya. Dimana orang bisa main bantai saja dalam tanda petik. Artinya kalau you ngomong salah langsung ditunjukkan. Tapi di timur ini susah ya. Nanti kalau kita gitu maksudnya sih baik. Tujuannya baik. Lalu dibilanglah menghakimilah. Inilah. Itulah. Dan segala macem. Sampainya sungkanitas yang terlalu tinggi. Membuat kita pun sungkan untuk membicarakan kebenaran. Susur. Yang kedua memang dasar kita malas mikir juga. Ada juga. Udah lah. Yang penting saudara. Kita satu. Lah gimana mau jadi saudara mau jadi satu. Yang pikirannya ngawur gitu gak karu-karuan. Kalau pemikirannya itu cuma perbedaan-perbedaan karakter mah. Itu biasa begitu ya. Yang satu ngomong keras. Yang satu ngomong lembut. Itu lumrah lah. Tapi kalau sudah prinsip basic ajaran Alkitab diselewengkan. Bagaimana bisa jadi saudara? Yang disebut saudara seiman kan imannya sama tentang Alkitab. Imannya sama tentang Yesus Kristus. Jangan jadi dicampur aduk gak karu-karuan dong. Nah. Karena itu saudara. Di dalam sikap terhadap budaya pun demikian. Jadi saudara. Jangan main. Hentam gak karu-karuan. Tapi buka Alkitab sebanyak-banyaknya. Belajar sebaik-baiknya. Bersikap sekilis-sekilisnya. Dan yang paling penting. Selalu rendah hati dan minta pimpinan Tuhan. Supaya roh kudus menuntun membimbing kita. Tapi jangan merasa ya. Saudara dipimpin Tuhan. Pernah saudara gak pernah dipimpin. Tapi betul-betul lah Tuhan memimpin. Dan saudara boleh merasakan pimpinan itu. Jadi jangan merasa itu. Maksud saya jangan gagah-gagahan lah ya. Wow. Teruk kudus begini. Bokono sama saya. Bilang ini. Bilang itu sama saya. Ya kalau memang benar sih ya. Puji Tuhan. Tapi kalau anda yang GR ya. Hati-hati. Jangan mempermalukan. Karena orang yang dipimpin roh Tuhan. Gak mungkin ngomong ngawur. Gak mungkin ngomong salah. Orang yang dipimpin roh Tuhan. Pasti bisa dipertanggungjawabkan. Setiap. Tafsir dia. Karena apa? Karena argumentasi yang diucapkannya. Di dalam pimpinan roh Tuhan. Pasti sesuai dengan akitab. Nah. Jadi bisa diukurkan. Nah bisa anda lihat kan. Lihatlah baik-baik. Ukurlah baik-baik. Tapi kalau kemudian sudah salah. Masih bersembunyi di balik roh kudus. Lalu bawa-bawa roh kudus. Maaf saudara-saudara. Jangan dengarkan lagi orang seperti itu. Karena Tuhan berkata. Ujilah segal sesuatu. Bagian ini kita akhir di sini. Saudara terus mengikuti program ini. Dan kita akan lanjut terus bagaimana hidup dan menumbuh kembangkan pemahaman konsep kita. Sehingga betul-betul kita menjadi orang yang kritis. Yang mampu hidup di dalam dunia yang rusak ini. Dan kita ambil sumbang sih sebagai orang Kristen. Memperbaikinya. Di dalam cinta kasih Yesus Kristus yang sudah dinyatakan kepada kita. Di atas kayu salib. Aamiin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirain. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra pamah dalam melayani melalui doa, daya, dan dana. Silahkan menghubungi kami di 021-392-4229. 021-392-4229. Atau SMS di 0811-991087. 0811-991087. Atau selalu melalui email kami di pama-at-viapama.org. pama-at-viapama.org Dan di website kami www.viapama.org Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.